yang dicintai yaitu Syedatina Fatimah Raja Allah sampai di situ biji mata yang kuratlah ayun yang tidak ada bandingannya imannya dari seluruh wanita jazil Arab dalam ketaatannya, dalam kezurutannya, dalam kewarangannya, dalam sukunnya, dalam sabarnya yang begitu tegas di sikrinya doktrin-doktrin dari Nabi kita Muhammad sara-sara mencintai putrinya dari putri yang lain, karena akhlaknya yang mana Allah menguji dalam tempuh tiga hari, tiga malam bagaimana seorang putri, pembesar, pemimpin yang punya langit, bunyi dalam kelaparan seorang putri dari rajanya jendan manusia dapurnya tidak pernah nyari coba kita renungkan bagaimana mendidik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Allah mendidik kepada Syedatina Fatimah sejauh mana sehebat mana iman Syedatina Fatimah tabahnya bagaimana, dicuhnya bagaimana, ketaatannya bagaimana tidak hanya mengatakan kami beriman kepada Allah setiap mengatakan kami beriman maka beras ujian itu datang kepadanya saat itu puncaknya adalah kesabarannya maka ujian yang sabar itu datang kepadanya ini akhlak jadi akhlak ini adalah gudang-gudang daripada sumber dari segala kebaikan akhlak ini puncak dari sumber ilmu puncak daripada ketaatan puncak daripada amal puncak dari kesuksesan puncak daripada kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat bukan yang dimaksudkan akhlak itu kita ngomong sopan sama orang bukan akhlak itu kita pura-pura menunduk sama orang yang dimaksudkan akhlak bagaimana kita ini sifat dan ketaatan kita kepada Allah sembunyi atau terang-terangan di hadapan Allah yaitu janganlah kamu menentang dan ingat dan bermaksud kepada Allah ini yang dimaksudkan akhlak yang mana ketaatan itu bisa dipandang bisa dilihat dari mana pandangan galiliah atau pandangan batinia Allah memandang dari sudut mana saja yang kau sembunyikan bukan yang kau terang-terang kau bisa bersandiwara dengan manusia kau bisa bermain-main dengan manusia dengan kepadanan akal kamu dan sepak kerjaan kamu teknik kamu tetapi kamu tidak tahu bahwa semua perbuatan dan pekerjaan kamu itu ada nilai audit-audit yang tertentu yang ada yang dibalas di dunia ini dan ada yang dibalas di akhirat tidak perlu orang lain yang membalas cukup Allah membalas di dunia ini keresahan, kesusahan, kesulitan, kebingungan, hutang dengan segala pacat ini sebenarnya akhlak yang buruk dihadapan Allah untuk memperbaiki berarti hubungan dengan Allah begitu ujian-ujian yang didatangkan ditimpakan kepada Sayyidatina Fatimah Zahra dari seorang putri yang paling cantik diantara yang cantik di dunia dari maktabat kedudukannya bagaimana anak seorang pemimpin seorang presiden dah pun tidak nyala kita tidak usah bingung ada gak anaknya bupati sampai gak makan tiga hari tidak usah anaknya presiden anaknya bupati saja ada gak anaknya bupati bajunya tambalan maka itulah figur dari wanita yang soleh amal yang soleh tiga hari, tiga malam tidak mengeringan makanan bagaimana putri yang paling dicintai yang paling disayangi sampai sakit menderita badannya demam alas yang tinggi bahkan tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya karena lapar tiga hari, tiga malam tidak mengeringan apakah bagi dan Nabi Gita Muhammad SAW tidak mengetahui justru Nabi Gita Muhammad SAW yang berapa ripet ke syatian paling tinggi dia mengetahui bahwa itu kemuliaan kepada putrinya bukan kehinaan pada putrinya tapi itulah letak kemuliaannya letak-letak terpujinya akhlak yang dimiliki putrinya yang harus disampaikannya tapi harus dibayar mahal dengan tidak makan tiga hari, tiga malam kesakitan yang luar biasa maka sudah batas tiga hari itu Ustika Jendri Muhammad SAW datang mengunjungi kepada putrinya dengan tentunya sebagai seorang ayah kepada putranya atau putrinya tidak mungkin sebagai hoblununanas sehari-hari Nabi datang untuk mencoba memberikan mata memberikan kehidupan tapi bicara tentang akhlak yang paling tinggi hakikatnya boleh atau tidak Allah itu membantunya ini bermasalah makan Nabi kita Muhammad SAW minta petunjuk kepada Allah bolehkah memberi sesuatu nasi atau satu peri nasi atau memberikan kemudahan untuk memberikan makanan sekecil apapun nilainya kalau Nabi memberi kekuasa dan Nabi memberi harfa dan semua khalifah-khalifah dari sahabat ada yang paling kaya diantara setelah-setelah belakang sini berada Allah Abdurrahman bin Auf andai kata dia mengetahui dibandingkan beras yang dimiliki dengan dinar yang dimiliki lebih banyak butiran dinar yang dimiliki Abdurrahman bin Auf daripada beras itu bandingannya saking kayanya tapi kenapa enggak sedia Fatimah tidak dimintakan sahabat tidak dimintakan saudara tidak diperlukan famili kalau kita tidak usah menunggu satu hari telah enam jam saja keluarga kita saudara kita anak kita sudah bisa mikirkan karena kedudukan yang iman kita sangat jauh rendah di bawah kerendahan di dalam akhir zaman ini maka saya mau memberikan makan dan organ hadiah untuk keselamatan pada putrinya yang dicintainya menunggu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala bolehkah kiranya aku membantu dan menolong putri bolehkah aku memberi makan kalau orang berkuasa tentunya kita berbuka pada maghrib ini tidak ada untuk buka tidak ada untuk sahur dan tidak ada untuk minum sama sekali dapurnya tidak pernah nyawa sama sekali benar-benar tidak ada yang dimasak dalam merintih kesakitan itu ucap yang sangat sakit Nabi harus bertahan diri melihat pandangan dohirnya karena tahu dibalik sakitnya itu adalah kemuliaan dan pujian dari Tuhan isbir nafsa ma'asidiki wa'asiri ya'fatimah saat terkenah dirimu dengan kebenaran dari Tuhan dan rahasiakan itu pada Tuhan maka Rasul sallallahu alaihi sallam menawarkan yaitu atas petunjuk dari Rodul alamin yang mana Allah ta'ala mengirimkan doa itu melewati malaikat Jibril alaihi sallam aku akan memberikan hadiah kemuliaan itu kepada putrimu yang paling kau cintai dan akan aku penuhi ini hari lima ekor kambing atau lima ekor onta atau lima ekor sapi yang bisa untuk dimakan tapi ada satu fadilah faidah yang sangat berat nilainya karena itu termasuk wadifah tugas yang paling mulia diantar yang mulia tawarkan kepada putrimu melew lima ekor onta itu atau lima doa yang aku berikan coba sudah lapar masih disuruh milih ada yang baik ada yang terbaik dan apabila kau punya putri yang aku cintai ini dia bersabar sebentar karena dia mengetahui lima kalimat yang aku berikan kepadanya miscaya dia akan mendapatkan akhiratnya juga mendapatkan dunia maka disampaikanlah berita ini yang disampaikan mereka Jibril kepada Rasul disampaikan kepada putrinya yang sudah buca keselitan dan merangkah karena kelaparan sambil melipat peruhnya wahai putriku ya kurutah ayu ayu biji mabrak aku diberitakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mereka Jibril alaihissalam menyampaikan salah kepadaku kemudian menyampaikan berita berita ini aku sampaikan kepadamu tinggal engkau wahai putriku mengambil pilihan itu di tanganmu bukan di tanganku nasib berubah di tanganku bukan di tanganku walaupun aku adalah Rasulullah s.w.t yang berikan sabah tapi aku tidak bisa menolong apa-apa dalam ketentuan masalah nasib maka letakkan perubahan nasib itu bukan pada siapa-siapa tapi tentukan dalam pilihan dalam hidup apakah kamu termasuk golongan daripada orang-orang yang takwa atau kamu golongan orang-orang yang tertutup dalam hati Nabi Muhammad mudah-mudahan anakku bersabar sebentar seperti aku di dalam ujian kesamaran yang mana aku diuji Tuhan ku pun sampai tujuh batu yang aku ikatkan di dalam perutku sedangkan putriku belum sampai batu yang mengikat di dalam perutku hanya terasa sakit sedangkan Nabi Muhammad Muhammad ujiannya laparnya sampai tujuh batu yang diikatkan di dalam perutku maka ditawarkanlah apa yang dari Tuhan wahai putriku dengan kesabaran kau tiga hari tiga malam ini kau telah mendapatkan anugerah nafahat karunia yang tinggi dari Tuhan yaitu berupa Allah menghadiahkan kau lima ekor ontah atau lima ekor kambing atau lima ekor ledak atau lima ekor sapi tapi kau disuruh milih apakah kau milih dengan lima kalimat ini dari Tuhan atau lima ekor yang kau habiskan kau makan mungkin satu minggu dua minggu tidak akan habis lima ekor sapi mungkin tiga bulan apabila jadi dendeng ikat maka pikirkanlah wahai putriku biji mataku selamat menikmati